Halo semuanya, di video kali ini, cara kita menghilangkan tombol navigasi pada HP Samsung Jadi buat teman-teman yang menggunakan HP Samsung seperti saya ini, saya masih menggunakan navigasi tombol seperti ini ya Nah, untuk cara kita menghilangkan navigasi tombol, yaitu kita harus mengaktifkan navigasi gesture Jadi buat teman-teman yang ingin menghilangkan tombol navigasi, jadi caranya teman-teman buka saja pada pengaturan di HP Samsung Teman-teman pilih di bagian tampilan Kemudian di sini teman-teman pergi ke bilah navigasi Untuk menghilangkan tombol navigasi, teman-teman pilih saja yang di HP Samsung seperti ini namanya gesture usap Silahkan ditekan Nah, sekarang sudah berhasil, teman-teman lihat ya, sekarang bila, sorry, tombol navigasi kita sudah hilang Nah, jadi untuk cara penggunaannya seperti ini ya, nah, kalau gesture dia kayak gini Kalau kita gesture ke sini, itu tutup untuk kembali, ke sini juga sama Untuk melihat aplikasi terakhir dibuka, ini kan ada swipe gini, ini kita tekan gini Nah, kita tekan lama kayak gini teman-teman ya, tuh Nah, ini untuk melihat aplikasi terakhir dibuka Jadi, bisa teman-teman lihat sekarang sudah hilang untuk tombol navigasinya Jadi, caranya seperti itu ya, silahkan teman-teman coba saja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya